Halo Kemon4, kembali lagi di Kemain Trimons nih. Kali ini Kemon akan membahas kembali kegiatan BEM Kemon4 selama 3 bulan terakhir, yaitu bulan April hingga bulan Juni. Nah, berhubungan dengan kondisi pandemi sekarang ini, banyak dan bahkan hampir semua kegiatan dilakukan secara online lho. Walau begitu, tetap tidak menurunkan semangat BEM Kemon4 dalam menjalankan tugasnya. Nah, yuk langsung aja kita lihat apa aja sih kegiatannya. Pada bulan April lalu, pada tanggal 11 April, Departemen Proaksi mengadakan festival menolak lupa mengenai peringatan 2 tahun kasus novel Baswedan. Festival menolak lupa yang diadakan oleh proaksi ini disajikan dalam postingan minifilm terkait dengan awal kejadian hingga timeline perkembangan kasusnya lho. Lalu pada 19 April, Departemen Hubex mengadakan Community Gathering dengan tema Manajemen Kesehatan Mental di Tengah Pandemi Corona. Kali ini, Community Gathering hadir untuk membahas tentang kesehatan mental, terutama di masa pandemi kali ini. BEM Kemon4 bekerja sama dengan komunitas Psikologi Care. Melangkah ke bulan selanjutnya, yaitu bulan Mei, BEM Kemon4 semakin sibuk dengan semakin banyaknya kegiatan nih Kemon4. Memang sesibuk apa sih? Departemen Proaksi mengadakan FML yang dilaksanakan berlangsungan dengan diskusi pada tanggal 1 Mei mengenai peringatan hari buruh yang membahas mengenai Omnibus Law Ciptaker dari perspektif serikat buruh dan juga buruh perempuan. Dilanjut, kegiatan dari Departemen Ekraf pada tanggal 17 Mei, Departemen Ekraf mengadakan kegiatan yang berbentuk webinar mengenai pelatihan pembuatan proposal sponsorship dan segala yang berkaitan dengannya. Beralih ke Departemen Atmas, pada tanggal 10 Mei, Departemen Atmas berkolaborasi dengan BEM SI Jabar untuk memberikan bantuan sembako ke Desa Hegarmane. Di bulan Mei juga, Departemen Hubex kembali mengadakan Community Gathering. Tepatnya pada tanggal 17 Mei, Community Gathering edisi Ramadan ini mengangkat judul Imun Aman, Nyaman Beriman di Tengah Pandemi COVID-19. Kegiatan selanjutnya yang dilaksanakan oleh Hubex adalah Kema Unpat Gold Talk yang diadakan pada tanggal 20 Mei. Kema Unpat Gold Talk kali ini merupakan sesi sharing bersama dengan alumni Unpat, yaitu Kak Ronald Supraja, yang merupakan seorang aktor, komedian, dan publik figur. Kema Unpat Gold Talk kali ini membahas mengenai kehidupan pasca perkuliahan. Pada 20 Mei 2020, Departemen Hubex telah mengadakan SHBI atau Satu Hari Bersama Ibu. SHBI hadir sebagai wadah untuk Kema Unpat agar dapat berinteraksi langsung dengan rektor Universitas Pajajaran. Pada kesempatan ini, Kema Unpat dapat langsung mengetahui rencana dan evaluasi kebijakan Unpat seperti UKT, PJJ, regulasi kekerasan seksual, dan bahasan lainnya. Di bulan terakhir dalam kemon kedua ini, kegiatan yang dilakukan BEM Kema Unpat tidak sepenuh pada bulan sebelumnya. Yuk, langsung kita lihat kegiatannya. Di tanggal 7 Juni, Biro MSDM mengadakan webinar sosial media, di mana webinar ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memanajemen akun sosial media BEM Kema Unpat. Departemen Proaksi kembali mengadakan diskusi yang diadakan pada 12 Juni. Kegiatan ini bertemakan Papuan Leafs Matter, Dengarkan Suar Mereka, yang membahas tentang suasana di Papua semenjak tagar dan gerakan Black Leafs Matter di Amerika Serikat. Kegiatan ini berbentuk diskusi daring via Zoom dan disiarkan langsung di kanal YouTube BEM Kema Unpat, dengan pembicara dari sudut pandang mahasiswa, akademisi, dan juga aktivis kemanusiaan. Departemen Proaksi pun mengadakan aksi virtual menyoal UKT Universitas Pajajaran. Kegiatan ini merupakan gerakan yang diinisiasi oleh bidang dinamisasi kampus dan kebijakan publik, guna menanyakan kejelasan pembayaran dan alokasi UKT untuk semester depan, mengingat kegiatan pembelajaran semester depan dilakukan secara daring. Ada dari Departemen ADMAS yang mengadakan webinar PHP 2D pada tanggal 21 Juni mengenai optimalisasi proposal PHP 2D dan juga diskusi kemasyarakatan bersama dengan pihak pemerintahan Kecamatan Jatinangor dan juga pihak Kabupaten Sumedang dalam rangka memastikan kondisi Jatinangor. Pada tanggal 25 Juni, Departemen HUBIN mengadakan kegiatan SHBB atau Satu Hari Bersama Bapak Nih Kema Unpat. SHBB ini berisi audiensi New Normal 4 dan penyampaian tuntutan Kema Unpat terkait UKT semester ganjil. Nah, itu dia Kema Unpat, kegiatan-kegiatan BEM Kema Unpat dalam bulan April hingga bulan Juni. Untuk Kema Unpat dimanapun kalian berada, ingat selalu ya, tetap gunakan masker, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di Kema Selanjutnya.